Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe Hai guys welcome back with me pada video kali ini buka share tutorial saya buat video video-video selamat senantinya maka naku DJ old M lady yang viral di tiktok datang jika selamat menikmati kalian sudah melihat hasilnya mengatur DJ KTG tutorialnya seberbiasa kalian buat pojit baru dan juga sudah masker menten audio yang apa kalian tekan presetnya ada di komentar Oke gitu detik bit dan atau dunia namun jika audionya ilang kalau bisa download ada di video ini di komentar juga ya ya dan juga sudah kita masukkan satu buah foto oke pada foto ini sampai disini 428 oke kemudian disini kita satu satu kita ke muftar transform ke efek film kasih keyframe di 0000 kita tunggu 1200 ya kurang kurva tasnya seperti ini yang terlihat okey kemudian kemudian kita ke efek gerak sini 1214 ya 1214 tas kifeng saya lakukan itu disini aja di 209 kasih kita ke dua empat ketiga raku ke bawah kasih kita kasih keyframe, kita gerakin ke atas kita gerakin ke atas kemudian di 326, kita gerakin ke atas kita gerakin ke atas kita kasih kurva setting, copy dan paste ke semua keyframe di 216, kita balik kurva makanya satu kurva, balik kurvanya, dan lakukan secara kesemuanya disini, di 224, kefek zoom kita kasih keyframe di 224, di 318 dan di akhir, disini nya 310 zoom ke 1200 kemudian, 405 ke 1200 juga nah di 416, kita zoom out ke 800 saja ok pas kurva setting keyframe ok guys dan disini, kita balik kurvanya seperti ini ok kayak gitu ok kayak gini ya nah jika sudah di 428, tambah foto lagi ok kita atas nah, kita panjangkan sampai di 737 ke mufax transform, efek zoom kemudian kita skip di awal di 515 dan zoom ke 1200 kurva kasih nya seperti ini kemudian, kita potong-potong ok kita potong-potong ya kita potong-potong ya ok ok kita potong-potong ok kita taruh di sini nah, yang di foto yang ini yang ini kita banyakkan lagi sampai akhir ok ok kemudian jika sudah kita potong tengah di sini disini disini kita ke mufax transform efek zoom kasih frame di 719 kasih frame lagi kita kasih frame di awal sini 719 kita zoom ke zoom out ke 1080 kurva kasih nya seperti ini ok baru kita potong-potong oke kita potong-potong ya nah, dikasih sudah itu yang tadi perlu di atas nah, ini kita ke mufax transform efek zoom kasih frame di awal dan di akhir disini kita zoom out aja ke 1600 kemudian kita kasih frame di kemudian kita kasih frame di tempat lalu kita pasuk focus sama frame set itu kita potong-potong oh ya, salah di sini kita taruh di di sini nah, kemudian di sini kita potong di sini kita taruh kita taruh oke nah gitu jadi 1112 tambah foto terakhir oke sebentar terlalu kurangnya sebentar guys gue cari dulu untuk betulnya ini aja oke kita penjangan sampai di akhir disini 1522 jika sudah atau ya sampai akhir sini kemudian kita ke efek zoom ke kita zoom ke 1300 kita kasih keyframe di efek gerak disini dulu kasih keyframe lagi kita gerakan ke atas tekan kiri kasih keyframe lagi disini kita gerakan ke bawah tekan kan kita kasih keyframe disini sudah bentar kita potong-potong langsung aja kita potong-potong langsung ini terus nah jika sudah di akhir ini kita efek keraknya taruh di eh disini aja terkesel kalau nah ini taruh disini ya nah kita taruh di voting ini atau bentar guys kita balikin dulu bentar nah disini taruh sampai disini aja kemudian kita girakin ke tengah bentar 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 guys gue lupa bentar intinya kita zoom out dulu kasih frame di 15.22, kasih frame lagi bentar 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 kanan kurva kasih seperti ini defograph ini kita kasih frame disini nah kita gerakin ke temannya nah apa sudah pas nah kita tekan kanan kurva kasih seperti ini yang baru kita potong fotonya oke bentar potong potong dulu ya oke bentar guys ya dipotong dulu nah di 15.22 kita tambah ini blending di 16.11 di 16.11 kita ubah ke 0 nah ini oke kita sudah di foto ini 50.07 tambah efek kita ke ubin ketipkan efek cerminya tambah efek lagi kita ke efek mohon transform pilih omong ambil sudut kita kasih frame ubah ke 90 tekan kiri kasih frame lagi ubah ke min 90 tekan kanan untuk frekuensi turunin ke 0 ke 0 aja mengikut kita kasih frame ubah ke 0 mentok ke kanan kasih frame lagi kita ubah ke 60 mentekan kiri atau turun ke 55 aja oke ke 55 turunin nah kita sudah tambah efek di makanan untuk frekuensi turunin ke 0 60 suruh 1 kita kasih frame ubah ke min jatuh mentekan kiri kasih frame lagi ubah ke 0 mentekan kanan suruh 2 kita kasih frame ubah ke 1 mentekan kiri kasih frame lagi ubah ke 1 mentekan kanan jika sudah tambah efek di bagian blur motion blur di sini untuk blur kita ubah ke 2 kemudian kita copy efek tekan lagi select layer nah kemudian sudah dari foto di 15 18 kita centang sampai di foto yang akhir tekan lagi paste kita paste efeknya oke sudah sebentar di 15 20 kita kasih horizontal ini di 607 kita kasih horizontal lagi oke kemudian di 625 kita kasih horizontal lagi sebentar 0 oke di 707 tambah efek kita ke bagian di store efek jermin disini kita kasih frame tekan kanan kasih frame lagi ubah ke 0 tekan kiri ini ini eh iya ada yang kayak ini oke salah guys kita balik maknik kebalik ya oke lanjut kayak ini kita samakan dengan DRZ ini oke kemudian disini kita copy dulu efek jermin kita copy lalu kita paste disini paste efek kemudian paste lagi di 10.05 di 10.22 di 10.22 nah jika sudah di 9.27 kita paste juga namun di s-cermin ini oke disini kita puker kita puker kita puker kita puker seperti ini juga sama nah lalu kita copy efek paste di 10.14 dan di sebelah node oke nah jika sudah disini kita puker ini lalu foto disini eh ntar aja kita foto yang disini kita copy dulu kita paste disini hapus efek ion untuk mengambil reset default kita kasih ke 90 untuk frekuensi turunin ke 190 jam dan magnitude kita kasih ke 7 kita duplikat nah yang bawah sudut kita ubah ke 0 frekuensi turunin kita ke 85 aja kita lihat dulu jika kurang pas kita naikin lagi ke 186 lalu di logian magnitude kita naikin ke 11 atau kita turunin ke 4 dan di frekuensi turunin ke 185 atau ke 175 makanya sudah pas disini kita tambah satu efek lagi matematik kita pilih yang rumaki nah disini kita kasih kembi 121 kasih lagi ubat 1000 menekan kiri untuk kurvanya oke disini di 417 tambah kubus kemudian kita potong kanan di 513 tambah efek kita ke lainnya salin layar belakang tambah efek lagi efek ubing aktifan shirmin nya tersebut terjez 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 Teruskan aja sobat kita tambahkan efek ini di storage atau work, dengan wavework Ya benar ini kita fullkan, maaf kita fullkan ini, jangan lupa ya Baru kita tambah ya efek ubin Oke, sekarang baru pas aktifkan share main Nah di efek wavework, khas keyframe di awal, khas keyframe lagi Kita ubah aja ke 2, yang tekan ke kanan Kita kasih kurva seperti ini Sudut kita ubah ke ini 114 Spasi ke 10 Magnetik kita ubah ke 0, khas keyframe di awal dan di akhir 428 Kita kasih ke 7 Kemudian Kita kasih kurva seperti ini Oke Kita klik atas efeknya Dan yang bawah Sudut, untuk sudut kita ubah ke 50an Kita copy layer Kita paste di sini Pasal layer Untuk ini, kita paste di tengah-tengah di tengah-tengah detik bitnya ya, untuk kita untuk setel di tengah-tengah detik Dan yang di sini Kita paste layer juga di sini Kemudian kita panjangkan sampai di sini aja kemudian kita hapus efek wafernya tambah efek kita ke bagian untuk yang ini kita hapus semuanya nah untuk warnanya kita ubah ke warna hitam dan ini kita percaya sampai disini aja lalu kita ubah ke nol kita ubah ke nol kita ubah ke nol kita ubah ke nol kita lihat dulu seperti itu nah kita sudah disini foto yang ini ya disini setelah 9 kita duplika atau kita ini aja kita tambah efek di bagian draw energy kita pilih yang ini efek glow scan kita kasih keyframe ubah ke nol menengah kiri kasih keyframe lagi ubah ke nol menengah kanan kita taruh ini horizontal disini dan di 1425 juga horizontal dan di 1501 juga horizontal kita lihat dulu terlihat terlihat nah jika sudah kita kembali untuk presetnya untuk preset coloring kalian bisa ambil di pin komentar atau jika mau yang simple pakai aja dari project sebelumnya ya kita colornya kita terserah kalian jika sudah pas kedua lagi ya disini ya disini dimakini kita aktifkan oke kemudian efek colornya kita tahan lama kita tahan keduanya panjang kasar body 16W kemudian fps kita obat 60 lalu kita export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share dan subscribe dan sampai jumpa di video berikut ini guys dadah